Ya pemirsa pasca insiden kebakaran tipa bahan bakar minyak di depo Plumpang Pertamina di Koja Jakarta Utara dimana terletak di sebelah kanan saya ini yang semalam terbakar pada pukul sekitar 20 lebih 20 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan terdampaknya rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang terletak di sekitar area depo Plumpang Jakarta Utara Pertamina. Seperti yang di belakang saya ini pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa gedung yang di belakang saya ini dulunya merupakan kontrakan dua lantai dimana sekarang seperti yang dapat Anda saksikan telah runtuh menyatu dengan tanah roboh karena efek terbakar dari depo semalam. Kemudian juga saya akan ajak Anda jalan-jalan bahwa di sini Anda bisa lihat sendiri semua rumah telah runtuh, tembok-tembok runtuh bahkan di sebelah sana ada motor yang juga ikut hangus bahkan tidak hanya motor saya pemirsa bahwa mobil yang terparkir beberapa ini ada banyak ada sekitar 8 mobil juga ikut hangus terbakar dan pemirsa memang hingga saat ini telah dikerahkan petugas pemadam kebakaran dan juga petugas penyelamatan dan juga evakuasi terdiri dari TNI dan juga Polri kemudian juga masih banyak lagi petugas lainnya dari Badan Penanggulangan Mencana Daerah yang juga turut datang ke lokasi untuk mengevaluasi dan juga mengevakuasi para korban. Pemirsa dapat saya sampaikan bahwa memang hingga saat ini berdasarkan data dari PMI dan juga dari Badan Penanggulangan Mencana Daerah terdapat sekitar 17 warga yang telah tewas atau meninggal dunia dimana dua diantaranya merupakan anak-anak dan rumah di belakang saya ini pemirsa merupakan memang tempat evakuasi terakhir korban yang meninggal dunia dan dibawa ke RS Kramacati Polri dimana memang pagi hari ini ada empat warga yang ditemukan meninggal dunia kemudian juga selain itu pemirsa warga yang luka-luka dan juga luka ringan, luka bakar dan juga luka berat ini dibawa ke enam RS lainnya seperti diantaranya adalah RS PP, RS UD Tugu Koja dan juga RS Koja dan RS-RS yang ada di sekitar pelumpang Jakarta Utara ini pemirsa kemudian juga pemirsa memang pada saat ini ada damkar, tiga unit yang dikerahkan kembali dimana semalam ada 52 unit dan sekarang ada tiga unit yang memang tidak lagi ada api yang membara atau si jago merah sudah tidak ada lagi tapi memang ada sisa-sisa bar api dimana yang menyebabkan rumah-rumah ini beberapa masih berasap dan oleh karenanya petugas dari pemadam kebakaran masih mendinginkan asap-asap tersebut pemirsa seperti yang dapat Anda lihat disini asap-asap masih terlihat mengudara begitu ke atas lalu juga pemirsa sejak pagi tadi memang lokasi ini telah dikunjungi oleh wakil presiden ke-10 dan juga ke-12 Indonesia Pak Yusuf Kala ke PMI juga ia kunjungi untuk melihat bagaimana korban saat ini dan juga ada pula dari PJ Gubernur DKI Jakarta Herubud yang mengunjungi lokasi dan meninjau seperti apa lokasi perkembangannya sekarang di evakuasi para korbannya memang hingga saat ini sudah tidak ada lagi korban-korban yang masih ada di area ini dan sudah di evakuasi semua total dari RT1 dan juga RW1 dan juga RW9 terdapat 600-an orang yang telah di evakuasi hingga semalam jadi pemirsa apabila Anda melihat banyaknya orang-orang yang ada di balang saya ini memang sudah bukan lagi korban atau yang terdampak semalam tapi memang merupakan orang-orang yang memang mampir saja demikian dan kita harapkan tentunya agar tidak ada lagi korban jiwa ataupun korban yang terkenal luka-luka berat dan semoga insiden ini secepatnya diselesaikan oleh para petugas yang bertugas demikian dari Jakarta, Shania Latas dan Juru Kamera Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia